oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kestumbangan fasa dari pertemuan sebelumnya kita membahas tentang termodinamika atau termokinia nah perbedaannya disini kalau termodinamika atau termokinia itu kalian mempelajari reaksi kimia yang melibatkan energi dalam dari suatu zat apabila kestimbangan fasa ini kita akan belajar bersama-sama tentang kestabilan suatu fasa kemudian reaksi kimia yang melibatkan kestimbangan fasa kemudian macam-macam fasa kemudian transformasa fasa maksud saya dan berbagai macam fasa-fasa yang ada pada suatu zat oke sebelumnya apa sih fasa itu sendiri fasa itu sendiri bisa kalian definisikan sebagai satu rangkaian zat yang kumpulan suatu zat yang punya ciri yang sama seperti misalnya 2O berkumpul menjadi satu akhirnya membentuk suatu zat air dan fasanya adalah cair sama seperti padat dan gas jadi disini kalau fasa ada 3 yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas nah yang mempengaruhi disini adalah tekanan dan temperatur lambangnya tekanan adalah P dan temperatur adalah T nah faktor ini juga yang menentukan kestimbangan 2 fasa dari materi yang sama jadi apabila suatu fasa, 2 fasa mencapai titik setimbangnya maka akan dipengaruhi, otomatis akan dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur nah aturan fasa dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan keadaan yang dialami oleh suatu komponen dalam campuran jadi misalkan suatu campuran air air dan minyak misalkan apabila dicampurkan otomatis dia akan membentuk 2 lapisan atau 2 fasa tidak menjadi satu atau homogen ini dapat kita pelajari pada diagram fasa pada masing-masing zat jadi kita bisa memprediksi bisa memprediksi kira-kira pada tekanan segini fasa dari suatu zat seri itu bagaimana misalnya kemudian pada tekanan sekian kira-kira zat air ini akan berubah fasa atau tidak nah itu kita pelajari disini nah untuk saat kesimbangan fasa untuk mencapai kesimbangan fasa itu pertama sistem ya sistem yang seperti saya bahas di materi sebelumnya sistem itu adalah suatu suatu wilayah yang kita seliti gitu sistem yang sedikitnya mempunyai lebih dari satu fasa kemudian yang kedua dapatnya terjadi perpindahan reversible spesi kimia dari satu fasa ke fasa yang lain reversible itu berarti bolak-balik ya apabila suatu sistem terdapat dua fasa misalnya itu otomatis tidak menutup kemungkinan adanya spesi yang berpindah dari satu fasa ke fasa yang lain misalnya disini kalau air dan minyak terdapat pada suatu sistem yang misalnya pada suatu gelas gitu isinya air dan minyak maka tidak menutup kemungkinan spesi yang misalnya ada di air akan berpindah ke minyak begitu juga sebaliknya dia akan reversible gitu ya kemudian seluruh bagian sistem juga punya tekanan dan suhu yang merata gitu apabila diberi ya diberi tekanan atau suhu maka sistem itu otomatis akan meratakan sendiri pada seluruh fasa apabila mencapai titik timbangnya paham ya apabila tadi apabila dikenai suatu tuhu misalnya panas suatu padatan panas logam ya misalnya padatan panjang panas kemudian di ujungnya kalian beri panas misalnya nah kemudian dikatakan mencapai kestimbangan fasa apabila seluruh padatan itu memiliki suhu yang sama seperti itu contohnya nah oke kita bahas berikutnya keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya bukan hanya dalam komposisi kimianya malah mungkin juga dalam keadaan fisiknya ini definisi dari fasa itu sendiri ya definisi dari fasa disini adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya bukan hanya dalam komposisi kimianya melainkan juga dalam keadaan fisiknya jadi yang dilihat adalah keadaan fisik ya di dalamnya komposisinya seragam tapi kemudian bentuk fisiknya bentuk luarnya itu juga seragam bentuk fisik berarti fisik itu kan bisa dilihat oleh mata ya fasa padat cahaya dan juga bisa dilihat bentuknya bentuknya padat bentuknya cahaya atau bentuknya gas gitu dan notasi dari fasa disini adalah lambangnya P oke jadi kalau kalian akan menemukan notasi P maka disini apa namanya melambangkan suatu fasa banyaknya fasa misalnya fasa cahaya dan gas ya pada satu sistem maka pada satu sistem itu kalian tulis 2P karena dari situ ada dua fasa gitu ya oke langsung saja ini contohnya misalkan sistem dengan satu fasa misalnya itu tadi misalnya kalau di apa namanya di suatu apa namanya di suatu gelas misalnya ada dua cara yang bercampur homogen misalnya kopi sama air misalnya ya ketika kalian mencampurkan otomatis apa namanya akan melarutkan atau menjadi satu fasa yang homogen misalnya lagi ketika kalian melarutkan larutan HCl dan larutan H2O pada saat praktikum ya kan nah disitu kan kalian tidak bisa membedakan lagi mana yang fase HCl mana yang fase apa namanya air gitu ya karena sudah bercampur menjadi satu fasa oke untuk sistem yang dua fasa seperti contohnya yang saya sampaikan tadi seperti ketika kalian mencampurkan dua larutan yang bersifat yang sifat kepolarannya berbeda seperti minyak sama air minyak itu non polar air itu polar nah ketika dicampurkan otomatis mereka akan tidak saling bercampur ya kan otomatis itu akan terlihat seperti dua fasa nah dua fasa dan bentuknya sama-sama cair ya kan kemudian sistem tiga fasa seperti salah satu contohnya ketika disana satu fasa itu ada es ya kemudian dia akan menguap kemudian ada yang sudah mencair uap airnya akan sudah mencair gitu jadi kalau kalian lihat di termos S ya termos S itu itu ada S tapi ketika lama-kelamaan dia akan berubah berubah bentuk ya berubah fasa nah disitu tidak setam bertah langsung semuanya berubah wujud ya kan tapi ada beberapa satu dulu yang menjadi uap air kemudian dia akan mencair menetes lagi menjadi air jadi di satu termos itu ada dua ada tiga dari fasa dari air oke kita bahas disini misalkan ada satu reaksi seperti ini ya CaCO3 dalam bentuk padatan air itu padatan solid kemudian dia akan terurai menjadi CaO CaO dan CO2 nah sekarang kita lihat berapa fasa disitu disitu ada gas sama solid ada dua kenapa kok enggak dua disini jawabannya adalah dua fasa padat dan satu fasa gas karena CaCO3 pada saat pengurian tidak serta merta langsung berbau semuanya karena disitu sifatnya reversible jadi bisa bolak-balik reaksinya jadi pasti ada yang CaCO3 masih ada bentuknya padat kemudian yang terurai dari CaCO3 itu ada CaO menjadi padatan juga dan CO2 yang berubah yang bentuknya gas kalian lihat kalau disitu lambangnya tidak reversible berarti akan mencapai titik estimbangnya itu ketika sudah mencapai produk semua gitu ya yang tanda panah satu ke arah kanan itu loh ya itu otomatis dia apa namanya reaksi tersebut akan setimbang ketika mencapai produknya saja ya yang dilihat produknya saja gitu kalau disini tanda panahnya adalah reversible ya bolak-balik seperti itu berarti dia akan mencapai setimbangnya pada reaksi itu CaCO3 masih kembali menjadi bentuknya CaO ada dan CaO2 ada berarti dua fasa padat dan satu fasa gas nah sedangkan apa sih yang dimaksud dengan komponen komponen sendiri disini adalah jumlah spesi-spesi kimia yang membantu suatu sistem nah variable ini dibutuhkan untuk menggambarkan komposisi setiap fasa dalam sistem ya jadi kalau komponen itu isinya dari suatu fasa atau sistem itu misalkan komposisinya fasanya cair ya fasanya cair kemudian komponen di dalam fase cair itu apa bisa H2O bisa HCL gitu ya komponen itu menceritakan tentang coba kita bahas kalau yang disini tadi di CaCO3 ya CaCO3 fasanya adalah padatan komponen nya adalah kalau ditanya komponen nya adalah ya itu tadi CaCO3 gitu ya kemudian untuk CO2 salah satu contohnya fasanya adalah fasa gas bilangnya kemudian komponennya adalah CO2 gitu paham ya jadi komponen itu adalah isi dari atau isi atau spesi dari suatu fasa nah banyaknya komponen dalam suatu sistem disimulkan dengan C tadi kalau P adalah fasa kalau C adalah komponen jadi misalkan apa namanya pada campuran HCL sama H2O yang gampang setelah dicampurkan maka akan terbentuk satu fasa karena sudah homogen bercampurnya maka P nya adalah satu dan C nya adalah dua karena disitu ada campuran komponen H2O dan HCL paham ya oke langsung kita bahas disini nah ini tadi yang di soal sebelumnya ya berapa kalau yang disini berapa komponen yang ada dalam kestimbangan berikut nah coba kita lihat tadi fasanya ada dua fasa padat dan ada satu fasa Z nah disitu ada tiga Z yang berbeda secara kimia tetapi sistem ini berada dalam kestimbangan sehingga komponennya menjadi dua buah komposisi kedua jenis Z tetap dan jenis ketiga ditetapkan oke ini maksudnya kayak gini produk ya karena disini apa namanya sifatnya reversible itu tadi kita bisa langsung sebenarnya melihat kalau disitu adalah tiga komponen tiga komponen setelikus nah dua jenis Z tetap itu maksudnya yang produknya cao padat dan co2 gas kemudian jenis ketiga ditetapkan jenis ketiga ditetapkan itu adalah ca co3 nya kalau tidak terjadi reversible berarti tidak tiga dong hasilnya tetap dua stabilnya adalah produknya tapi karena disini sifatnya reversible jadi setelah reaksi terurai dia akan bisa kembali ke bentuk semuanya lagi sehingga otomatis ini kayak dipaksakan ya ditetapkan sendiri gitu ditetapkan oke kemudian apa yang dimaksud dengan derajat kebebasan derajat kebebasan disini adalah jumlah variable yang diperlukan untuk menentukan keadaan suatu sistem nah misalnya variable itu ada tiga variable misalnya tiga variable dalam proses pemisahan adalah suhu tekanan dan kompositi atau konsentrasi dari suatu sistem atau zat nah derajat kebebasan itu disimbolkan dengan F ya kalau tadi P adalah fasa kalau disini F adalah derajat kebebasan nah rumusnya bisa kalian dapatkan derajat kebebasan itu adalah C min P plus 2 misalnya C itu komponen P itu fase tadi itu dan plus 2 oke kita langsung bahas ya pada kasus yang tadi CaCO3 terurang menjadi CaO dan CO2 itu ada 3 fasa dan 2 komponen ya jadi derajat kebebasannya langsung saja dimasukkan F sama dengan 2 min 3 plus 2 gitu jadi derajat kebebasannya adalah sama dengan 1 sistemnya namanya univarian oke langsung kita bahas sistem satu dengan satu komponen misalnya udara air dan gas karbon dioksida misalnya ketika 3 3 fasa itu berkabung menjadi satu maka apabila dimasukkan ke kurva dengan perbandingan dengan pengaruh tekanan dan suhu maka akan terlihat seperti itu grafiknya fasa air ada di atas fasa gas di bawah dan fase padat ada di sebelah kiri ini ya untuk diagram fasa dari zat air ini fase dari beberapa fase ini bisa digunakan untuk memprediksi perubahan titik didi atau titik lempur suatu senyawa akibat perubahan tekanan atau perubahan suhu hubungan antara tekanan dan suhu menggambarkan hubungan kestimbangan fase cair dan uap nah ini seperti SMA sudah sudah pernah kalau kita lihat suatu fasa misalnya fasanya dari fase cair grafiknya bisa dilihat ketika ditambahkan ketika misalnya ditambahkan tekanan dan suhu otomatis dia akan bergeser ke arah kanan maka otomatis ketika mencapai garis dari kurva dari fase gas pada suhu tersebut dia akan berubah menjadi fase gas jadi dari diagram fase ini kalian bisa memprediksi dari kapan pada suhu berapa dan tekanan berapa suatu komponen yang kita punya itu suatu fase yang kita punya itu akan bisa berubah wujud misalnya lagi fase padat misalnya dia ada di sebelah kiri kemudian otomatis ketika dia suhunya dinaikkan sedikit di sedikit dia akan bergeser ke kanan otomatis maka apa namanya dengan ini dengan tekanan yang tetap jadi bahkan bentuk satu garis seperti itu maka dia akan bergeser ke wilayah fase cair jadi pada suatu titik pada suatu waktu pada suatu suhu dia akan berubah menjadi fase cair bisa dilihat dari diagram ini ini latihan soalnya ini ada di buku nani kalian bisa lihat perubahan tekanan pergerajat kesetimbangan pada cair dari titik dari air menjadi es batu padat ke cair berarti dari es batu ke air ini bisa kalian lihat disitu rajut kelebasannya seperti itu ini ada rumusnya belum kalian ini nah apa namanya perbandingan dari tekanan tekanan per suhu itu akan se apa ya searah dengan searah dengan entalpi entalpi selisih entalpi tidak dibagi suhu per volume oke nanti kita bahas selikutnya nah untuk diagram fasa dengan diagram fasa untuk campuran mengandung satu komponen misalnya berarti fase tunggal ya fase tunggal disini berarti misalnya P nya itu satu misalnya P satu dan komponen nya juga cuma satu itu seperti ketika pada suatu botol ada cair zat cair dan isinya cuma air misalnya berarti komponen nya satu dan fasen nya cuma satu ya kemudian dimasukkan ke rumus yang dimasukkan ke rumus derajat kebebasan F F jadi 1 minus 1 plus 2 berarti hasilnya sama dengan 2 berarti ada dua variable untuk menentukan keadaan sistem yaitu tekanan dan temperatur gitu ya variablenya ada dua yaitu tekanan dan temperatur nah disini diagram fasen satu komponen itu misalnya ada iodium sama karbon dioksida juga ada kalau yang diatas ini adalah apa namanya ini ya air rasa cair rasa air mood kita lihat pada grafik disini disitu ada pada cairan ya ini ya pada air ya ketika air akan berubah bentuk menjadi padat atau es batu itu bisa dilihat disitu tekanannya berapa kemudian air akan menguap atau menjadi uap air menjadi gas itu pada suhu berapa bisa ditarik ke bawah ya misalnya kita ambil salah satu contoh adalah titik C misalnya nah ini garis peleburan ini garis peleburan ini dari apa namanya dari zat padat menjadi air dan berikutnya sebaliknya garis peleburan air menunjukkan kemiringan negatif jadi kalau semakin turun gelaputnya titiknya maka disitu bisa dikatakan sebagai peleburan atau kemiringannya negatif kemudian dipengaruhi oleh volume S juga volume S harus lebih besar daripada air pada 0 derajat gelaput pengaruh tekanan akan menggeser keseimbangan ke arah kanan yang volumenya lebih kecil yaitu air misalnya pengaruh tekanan akan menggeser keseimbangan ke arah kanan yang volumenya lebih kecil dari air oke P naik dan titik lembur S turun oke disini ada video kita lihat bareng-bareng air kita mengenal air dapat berubah fase menjadi tiga bentuk fisik dengan sangat mudah dindinginkan air akan menjadi es yang padat es jika dibiarkan begitu saja di suhu ruang akan mencair jika dipanaskan air akan mendidih dan menjadi wap bahkan pada kondisi tertentu wap air bisa langsung menjadi es tanpa perlu mengembun lebih dahulu dan fenomena inilah yang mendorong terjadinya hujan es semua perubahan fase dari air tersebut sebenarnya akan sangat mudah kita pahami melalui sebuah diagram yang dikenal dengan nama diagram fase air dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas diagram tersebut diakram fase air diakram fase air adalah sebuah diagram yang menunjukkan perubahan-perubahan bentuk fisika air pada berbagai kondisi perubahan tekanan dan temperatur diagram ini menggunakan tekanan sebagai sumbu Y dan temperatur sebagai sumbu X sebenarnya prinsip diagram fase berlaku bagi semua jenis material yang ada di alam semesta namun kali ini mari kita fokus ke dalam diagram fase air ini saja di dalam diagram air ini nantinya akan terbentuk tiga buah kurva yang menjadi garis ekwilibri dari tiga fase fisika air yaitu padat cair dan gas oke mari kita bahas satu persatu kurva tersebut kurva pertama yang berada di paling bawah diagram menjadi batas antara fase padat dengan fase gas garis ini menjadi garis kurva ekwilibrium antara air padat dengan gas artinya air yang berada pada temperatur dan tekanan sepanjang kurva ini dapat berfase padat saja atau gas saja atau campuran dari keduanya lalu kurva kedua menjadi batas antara fase padat dengan cair kurva ini menjadi garis ekwilibrium antara fase S dengan cair sedangkan kurva ketiga menjadi batas antara fase cair dengan gas khusus kurva ketiga ini kita kenal juga dengan istilah saturated line atau garis saturasi pada garis saturasi inilah air memiliki fase yang sangat kita kenal dengan nama uap saturasi atau saturated state di sepanjang garis saturasi air dan uap air dapat berada di dalam satu kondisi tekanan dan temperatur yang sama garis saturasi ini tepat terputus dan berdiri di sebuah titik yang tepat menunjukkan tekanan sebesar 22,1 MPa dan temperatur sebesar 374 derajat terakhir terakhir di atas dan titik kritis ini air sudah tidak lagi memiliki fase transisi antara cair dengan gas air dengan kondisi tekanan dan temperatur di atas critical point disebut dengan super critical terakhir oke kita lanjutkan kembali ke tiga buah kurva yang membentuk diagram fase air ketiga kurva ini saling bertemu di sebuah titik yang saat kita kenal dengan nama triple point titik ini tepat berada pada tekanan 0,61 kilomaskal dan temperatur 0,010 derajat tepat pada titik kondisi tersebut air dapat berada tiga fase sekaligus apakah itu padat cair atau gas dan sekarang mari kita amati diagram fase air tersebut mari kita tempatkan dimana saja fase-fase dari air disebelah kiri kurva pertama kedua air berada dalam fase padat fase es mari kita beri warna area ini dengan warna babu sedangkan fase cair berada di area yang diagam untuk fase gas kita tunjukkan dengan warna babu tidur lalu ada sebuah area yang nampak dulu kita seduk yang ini area yang berada di atas critical point area ini sepatutnya yang bernama fase supercritical fase ini sangat berbeda dengan fase-fase area fase supercritical memilih sifat yang tidak bisa dibedakan apakah ia cair atau kagas liga supercritical mampu meresap kependama dan selaya yang khas namun ia juga bersifat pelarung yang baik bagi zazat mempulau selayanya air limit terus buat apa sih diagram fase air ini oke diagram fase air ini mampu menjelaskan berbagai fenomena seputar keajaiban air dengan lebih sederhana satu contoh misalnya mengapa mengapa di puncak gunung air titik-titik air menjadi sangat burun hingga hanya sekitar 82 derajat sejus hal ini dikarenakan tekanan udara di puncak gunung lebih rendah daripada tekanan udara di puncak laut sehingga jika kita menemukan di dalam fase air saat tekanan udara berada di bawah satu atmosfer maka air yang dimanaskan akan memotong kurufa saturasi pada temperatur yang lebih rendah dari titik-titik air pada tekanan ruang sekarang coba lain fenomena terjadinya hujan es hujan es cukup sering kita alami di saat perlian musim di Indonesia hujan es berawal dari terkumpulnya awan kumulus berwarna putih yang dengan sangat cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap yang kita kenal dengan nama awan kumulus awan tersebut selain menjadi sangat jenuh ia juga berada di ketinggian langit yang bertekanan rendah dan cenderung hampir vakum kemudian fenomena hujan es pun terjadi dengan ditandai pengusian angin dingin yang sangat cepat sehingga sebagian awan akan langsung mengalami pendinginan cepat dan langsung berbebu memotong dua garis ekolibri segalibus sehingga kumparan awan berubah menjadi es lalu jatuh ke bumi jadi hujan es yang keren atau mungkin cukup menarik ya oke guys sekian dulu pembahasan kita mengenai diagram pesa air jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe ke channel kita artikel teknologi Indonesia tonton juga video oke jadi pada diagram pesa itu kalian akan menemukan kritik kritis super kritis gitu ya nah dengan melihat diagram pesa tadi air tadi tentukan garis kebebasan garis kebebasan itu kan variable yang memengaruhi jika hanya terdapat uap air atau gas air cahaya dan padatan itu apa yang mempengaruhi ya pak saya juga oke saya akhiri ya sampai disini pertemuan kali ini sebatas ini dulu saja yang penting kalian mengerti lebih dahulu fasa itu apa komponen itu apa kemudian derajat kebebasan itu apa gitu ya kemudian untuk contoh yang paling gampang disini adalah diagram pesa dari air ya air H2O penyelan air yang fasanya punya bisa menjadi tiga yaitu uap air cair uap air atau gas cair atau padatan nanti lebih detailnya selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati